Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya teman-teman Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Ilo X3 Dan pada kesempatan kali ini Semoga semua teman-teman di rumah Selalu dalam keadaan sehat Tanpa kekurangan satu apapun Amin amin Sesuai janji kita ya Di kisah selanjutnya ini Kita tidak akan part dulu Jadi nanti kita kasih selang-seling ya Agar teman-teman juga gak bosan Dan lebih bervariasi lagi Jadi di Ilo X3 ini Nanti akan ada cerita part Lanjut akan ada kisah yang tidak berpart Dan kali ini kita akan langsung Kisah langsung tamat Ya sekali lagi terima kasih kepada semua teman-teman Yang sudah selalu mendoakan Men-support kami Karena kalianlah kami selalu bersemangat untuk berkarya Dan pada kesempatan kali ini Kita akan mencoba membawakan satu kisah Yang berdasarkan kisah nyata Dan sekali ini adalah backgroundnya Dari Tanah Jakarta Dan backgroundnya ini Dari tahun sekitar 1994 Keren banget Pokoknya ini kisah keren banget Dan kisah ini ditulis oleh Salah seorang penulis ya Ini nyugi nih Di dunia karya tulis Tapi keren banget Om Ganteng Nama penulisnya Om Ganteng Bukan nama aslinya Jadi memang pakai nama Samaran ya Teman-teman juga bisa lihat Juga di karya karsanya ada Karya-karya dari Om Ganteng Ya oke gak usah pakai lama-lama lagi Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya Dan seperti biasa Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya Yuk Yang baru bergabung Yang mungkin baru lihat ya Bisa di klik dulu tombol merah subscribe Jangan lupa lonceng notifikasi dinyalakan Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi Dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya Mode horor Misteri dibalik sakitnya ibu Ardi Jakarta Sekitaran tahun 1994 Namanya Ardi Dia memiliki kelebihan Yang jarang sekali dimiliki oleh orang lain pada umumnya Hal itu pun berawal ketika Ardi masih kelas 2 SD Secara tidak sengaja Ardi melihat sesosok makhluk gaib Dengan wujud kakek tua yang berdiri melayang Di sebuah gang yang ada di sekitar tempat tinggalnya Sosok kakek yang ditemunya itu pun melambaikan tangan ke arah Ardi Dengan tubuh bersinar Dan juga dengan wajah yang terlihat sangat bersih Ardi yang merasa heran dengan sosok kakek Yang berpakaian serba putih itu pun tanpa ragu menghampiri sang kakek Setelah jarak Ardi dan sosok kakek tua itu sudah dekat Kakek itu pun lalu menanyakan siapa nama Ardi Ardi pun lalu memberitahukan namanya Lalu Ardi ganti menanyakan sosok kakek yang memang belum pernah ia lihat sebelumnya Kakek itu pun mengaku jika ia berasal dari tempat yang jauh Dan sekarang dia akan ikut bersama Ardi jika Ardi mengizinkan Ardi yang kala itu masih berusia 8 tahun pun hanya bisa mengangguk Sambil menoleh ke arah lain mencari teman-temannya yang kini sudah tidak dilihatnya lagi Kakek tua itu pun lalu mengusap kepala Ardi dan berkata bahwa Nanti Ardi akan dapat membantu orang yang membutuhkan pertolongan Dan setelah itu tanpa Ardi sadari sosok kakek yang sedari tadi berdiri di depannya menghilang Sejak kejadian itu Ardi pun terlihat sering berbicara sendiri ketika ia sedang bermain Di rumahnya pun Ardi menjadi sering terdengar suka mengobrol dan juga tertawa sendirian Hingga hal itu pun membuat kedua orang tua Ardi merasa takut akan pertumbuhan mental anaknya Ayah Ardi yang bernama Junaidi pun lalu mencarikan Ardi orang yang mengerti akan hal-hal spiritual Akan tetapi sudah beberapa orang yang didatangi oleh orang tuanya selalu saja menolak untuk mengobati Ardi Ada yang bilang dia tidak berani dengan sosok yang ada bersama Ardi Dan ada juga yang bilang jika ilmunya kalah tua bahkan ada yang bilang sosok yang bersama Ardi adalah jin Islam yang usianya sudah ribuan tahun Dan karena sudah banyak orang-orang pintar yang didatanginya namun tidak membuahkan hasil Pak Junaidi pun memilih memberikan pengertian secara perlahan kepada anaknya Pak Junaidi memberitahu jika Ardi jangan suka berbicara sendirian ketika berada di luar rumah Dan meminta Ardi untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Karena selama ini Ardi tidak mau menceritakan dengan siapa dia berbicara ataupun bermain dan apa yang membuat Ardi bisa seperti itu Lambat laun Ardi pun mulai menceritakan kepada Pak Junaidi dan juga Ibu Sarofah orang tuanya Tentang apa yang sudah membuat Ardi bisa berkomunikasi dengan sosok-sosok gaib Pak di rumah kita itu sekarang ramai Ada Asep, Irawan, Kurnia, dan Maulana Ujar Ardi sambil mengerjakan tugas dari sekolah Hal itu pun sontak membuat Pak Junaidi kaget Tapi agar Ardi mau bercerita lebih banyak Pak Junaidi pun mencoba menanggapi tentang apa yang baru saja dikatakan Ardi dengan tenang Pak Junaidi pun seolah terlihat santai Dan menganggap bahwa semua anak yang disebutkan oleh Ardi tadi adalah benar temannya Memangnya mereka datang dari mana? Tanya Pak Junaidi dengan tenang Asep itu dulunya tinggal di stasiun pak Nah dia kesini ikut sama ibu Kalau Irawan itu dari rumah tua yang sekarang dibangun ruko itu lho pak Jawab Ardi dengan lugas Lalu yang lainnya sahut Pak Junaidi penasaran Nah kalau Kurniawan itu datangnya dari jauh pak Dia itu katanya ikut bapak naik motor dari jembatan ayang Dia itu matinya dibunuh pak Jawab Ardi dibuang di kali Yang diatasnya ada jembatan Jawab Ardi yang membuat Pak Junaidi menelan ludah karena merasa terkejut Terus yang satu lagi tanya Pak Junaidi Itu ada di samping bapak Dia lagi sandaran di kaki bapak Nah ya itu pak dibuang lho pak sama orang tuanya Jadi dia seneng disini Ada ibu sama bapak Jawab Ardi yang sontak saja membuat Pak Junaidi berkidik ngeri Tapi mereka semua tidak ganggu kita kan di Tanya Pak Junaidi dengan sedikit tergagap Ya enggak pak Justru mereka membantu bapak dan ibu Tuh liat Pesanan kue ibu kan jadi meningkat Terus pekerjaan bapak di proyek Aman-aman aja kan Nggak ada kendala Jawab Ardi sambil tersenyum Ya sudah Kalau tidak menggaguh ya tidak apa-apa Tapi bapak mau tanya dong Kok Ardi bisa lihat mereka Padahal bapak sama ibu gak bisa lihat loh mereka Tanya Pak Junaidi yang kala itu semakin merasa penasaran Kan ada kakek Abdul di tubuh Ardi pak Nah kakek Abdul bilang Nanti itu Ardi bisa bantu orang-orang yang butuh pertolongan Jawab Ardi menjelaskan Dan di saat yang bersamaan Seiring semakin majunya usaha Bu Sarofa Masalah pun kini mulai hadir Kalau gitu Ardi sudah duduk di kelas 5 SD Dan sudah dapat menjelaskan dengan baik kepada bapak dan ibunya Tentang apa yang sedang terjadi kepada ibunya saat itu Bu Sarofa tiba-tiba saja jatuh sakit Ketika pesanan kuenya sedang banyak-banyaknya Dan sakit yang dialami Bu Sarofa itu Hanya terjadi di pagi hari ketika jam orang sedang bekerja Lalu kambuh lagi sekitar jam 1 siang Dan juga menjelang waktu maghrib tiba Di saat yang bersamaan Empat teman gaib Ardi pun tiba-tiba menghilang tanpa jejak Ardi kala itu merasa sangat terpukul Di saat ibunya sakit Teman-teman yang biasa bermain dengannya pun pergi entah kemana Di malam harinya Ardi sengaja tidur di samping ibunya Sebelum tidur Ardi pun berpesan kepada ibu dan bapaknya Untuk tidak takut Jika nanti akan muncul sosok mahluk gaib di dalam kamarnya Bu Sarofa yang sudah meminum obat dari dokter pun lalu tidur dengan sangat pulas Dan sekitar pukul 12 lewat datanglah sosok yang ditunggu-tunggu oleh Ardi Pak Junedi yang berpura-pura tidur pun terus mendengarkan dengan sekesama Apa yang sedang dipicarakan oleh anaknya Saat itu Ardi merasa sangat kesal karena sosok gaib itu datang untuk menyakiti Ardi Dari percakapan Ardi yang didengar oleh bapak Junedi Ardi meminta sosok itu pergi dan jangan pernah kembali lagi Tapi sosok gaib itu pun tidak mau pergi dan akan menyakiti Ardi Bila Ardi menghalanginya untuk dia menyakiti ibunya Sosana pun terdengar rening malam itu Ardi hanya terdiam tanpa berkata-kata lagi Tapi beberapa saat kemudian Ardi yang sedari tadi menggenggam beras di tangannya Lalu melemparkan beras tersebut ke tempat mahluk gaib itu berada Suara keras pun terdengar Soalnya seperti benturan antara sebuah benda dan juga dinding rumah Pak Junedi yang sangat penasaran pun akhirnya memberanikan diri Untuk melihat sosok yang telah dikirim seseorang untuk menyakiti istrinya Dan betapa terkejutnya Pak Junedi Kalau ia melihat sosok mahluk gaib bertubuh kurus dengan taring panjang Dan daun telinga runcing ke atas Makhluk gaib itu perlahan menghilang Dengan munculnya asap yang menyamarkan tubuhnya Suara benturan tadi pun juga membuat Busarova terbangun dari tidurnya Dengan keringat yang kini sudah membasahi tubuh Udah pergi kok bu Ibu ganti baju aja Nanti masuk angin loh Ujar Ardi sambil berdiri membantu ibunya bangun Insya Allah ibu udah sembuh Jin yang udah bikin ibu sakit Sekarang sudah Ardi usir Ibu Ardi dengan segala keluguannya Setelah kejadian malam itu Kondisi Busarova pun kini mulai membaik Dan tiga hari berikutnya Busarova kini sudah bisa beraktifitas seperti biasanya lagi Tapi hal itu belum membuat Ardi tenang Karena teman-temannya yang berbeda alam Belum juga kembali ke rumah Karena merasa sedih Ardi pun meminta Pak Junedi untuk mengantarkan Ardi ke tempat sosok Teman-teman gaib Ardi itu berasal Tapi sebelum Ardi dan Pak Junedi pergi Sosok kakek yang disebut oleh Ardi dengan nama kakek Kakek Abdul pun datang menemui Ardi Kakek itu berkata Jika teman-temannya itu kini sedang dikurung oleh seseorang yang saat ini belum dapat dikalahkan oleh Ardi Dan Ardi pun baru dapat membebaskan teman-teman gaibnya itu setelah Ardi nanti dihitan Pak, aku mau sunat dong Ujar Ardi yang membuat Pak Junedi pun tersenyum Karena tiba-tiba anaknya yang semula selalu menolak untuk disunat Dengan sendirinya meminta untuk segera disunat Memangnya kamu sudah berani disunat Tanya Pak Junedi sambil mengusap-ngusap kepala anaknya Sudah Pak, Ardi kan memang harus sunat supaya suci Dan Ardi juga mau menyelamatkan Asep, Irawan, Kurnian dan juga mau lana Pak Jawab Ardi dengan tegas Ya sudah, kamu bilang sama ibu ya Kalau memang ibu setuju Besok kita langsung ke dokter Jawab Pak Junedi Yang sebenarnya disini dia masih heran dengan sikap anaknya Dari arah dapur, Ardi pun lalu bersorak dengan gembira Karena ibunya kala itu setuju jika Ardi akan disunat esok hari Tapi Pak, kata kakek Abdul sunatnya jangan besok Karena katanya harinya kurang baik Kakek bilang sunatnya hari Rabu saja Ujar Ardi lagi setelah ia keluar dari kamar Ya, yang penting ibu setuju kan? Jawab Pak Junedi sambil tersenyum Seminggu setelah Ardi dihitan Dan sikap Ardi pun kini terlihat lebih dewasa dari sebelumnya Dia pun juga dapat lebih baik lagi Menjelaskan kepada Pak Junedi dan Bu Sarofa Tentang sosok-sosok gaib yang sering datang ke rumah ini Ardi pun menjelaskan Bahwa Ardi memiliki kemampuan untuk memanggil sosok gaib yang ia inginkan Dan juga mengusir sosok gaib yang mengganggu orang-orang di sekitarannya Kini Ardi pun juga lebih sering bermain bersama teman-teman sebayanya dibandingkan sebelum Ardi dihitan dulu Suatu hari ketika Ardi sedang bermain bola di sebuah tanah kosong Ardi melihat seorang tukang es doger yang kala itu hanya duduk diam seperti sedang memikirkan sesuatu Ardi pun lalu mengajak teman-temannya untuk membeli es doger yang terlihat masih sangat banyak itu Alhamdulillah dapat penglaris ujar abang tukang es yang tersenyum kepada Ardi dan teman-temannya Mudah-mudahan sebentar lagi dagangan abang itu ada yang ngeborong ya bang Celetuk Ardi yang langsung diamini oleh penjual es doger itu Setelah teman-teman Ardi kembali ke lapangan Ardi pun memberitahu tukang es doger itu agar lebih rajin lagi untuk mencuci gerobaknya Karena dia melihat kala itu ada beberapa makhluk halus yang tak kasat mata terus mengikuti kemanapun tukang es doger itu pergi Abang yang rajin dong gerobaknya itu dicuci kalau pagi Terus kalau mau berangkat jualan abangnya mandi dulu Ujar Ardi yang membuat tukang es doger itu tertawa terpingkal-pingkal Nah sama satu lagi bang Abang itu harus berhenti beli pakong Imbu Ardi lagi Nah tau aja loh kalau gue sering pasang pakong Jawab tukang es doger Jadi pakong adalah undian berhadiah yang pada zamannya bebas beredar di masyarakat Saya suruh pergi ya bang Ada makhluk gaib yang nempel di gerobak abang Biar dagangan abang nantinya makin laris ya Ujar Ardi yang membuat tukang es doger itu semakin terkejut Yaudah coba lu saratin biar dagangan gua laris manis Ya jawab tukang es doger itu Bismillahirrohmanirrohim Laris manis Anjung kimpul dagangan abis duitnya ngumpul Ucap Ardi sambil menggebrak-gebrak gerobak es doger yang berwarna putih biru tersebut Nanti sampai rumah gerobaknya dicuci ya bang Kalau abang yakin sih nyucinya pakai air cucian beras Terus abangnya juga sholat Sama berhenti masang pakong Ibu Ardi yang lalu ia pun pergi menyusul teman-temannya Beberapa hari berlalu Ardi pun kembali bertemu dengan tukang es doger Yang beberapa hari lalu ia temuinya di lapangan bola Tukang es doger itu pun mengucapkan terima kasih berkali-kali kepada Ardi Karena kini dagangannya selalu saja laris Ardi pun kala itu diberikan beberapa lembar uang 500 rupiah Bergambar satwa langka yang berwarna hijau Tapi Ardi kala itu menolak Dan meminta tukang es doger itu Agar memberikannya kepada anak dan istrinya yang berada di kampung Sontak saja hal itu pun membuat tukang es doger itu terkejut Karena bagaimana mungkin Ardi tahu jika anak dan istrinya berada di kampung Dek, kalau sekarang masih ada yang ngikut di gerobak abang gak? Tanya tukang es doger itu penasaran Udah gak ada bang Yang penting abangnya sholat ya Jangan bolong-bolong Jawab Ardi yang segera berlalu pergi Menjelang Ardi masuk ke sekolah lanjutan tingkat pertama Bu Sarofa kala itu kembali jatuh sakit Seperti yang pernah diderita beberapa waktu lalu Bahkan kali ini sakit yang dideritanya lebih parah dari sebelumnya Ardi yang mencoba mengobati ibunya pun hampir dibuat frustasi Menghadapi makhluk-makhluk gaib kiriman seorang paranormal sakti dari luar Jakarta Hingga suatu malam Ardi yang kala itu sedang tertidur dibangunkan oleh kakek Abdul yang ada di tubuhnya Kakek itu pun mengajaknya untuk pergi ke sebuah tempat dimana paranormal sakti itu berada Tubuh Ardi memang kala itu terlihat sedang tertidur pulas di kamarnya Tapi sukma Ardi pergi bersama kakek Abdul untuk menuju suatu tempat Sebelum memasuki tempat tersebut Kakek Abdul pun mengajarkan bacaan yang harus terus dibacanya Hingga mereka berdua sampai di tempat yang dituju Inilah tempat dimana dukun itu berada Ujar kakek Abdul kepada Ardi Sekarang mintalah dengan baik kepada orang itu Untuk menghentikan apa yang telah ia lakukan kepada ibumu Imbu kakek Abdul Ardi pun tanpa ragu berjalan ke arah pintu sebuah rumah Dan mengetuk pintu rumah itu perlahan Assalamualaikum Ujar Ardi sambil mengetuk pintu rumah Tak berapa lama kemudian Ardi pun mundur beberapa langkah Karena Ardi merasakan hawa jahat yang sangat kuat Sedang berjalan menuju ke arahnya Ada apa bocah? Ucap sosok pria tua dengan kopia hitam yang baru saja membuka pintu Maaf Ki Saya mengganggu Saya mau minta tolong sama Aki Untuk berhenti mengirimkan makhluk-makhluk gaib ke rumah saya Jawab Ardi dengan sopan Kau sanggup membayar aku berapa bocah? Balas pria tua itu dengan tertawa kencang Saya kan minta tolong Ki Ujar Ardi lagi Jangan macam-macam dengan kupocah Sekarang pergi Sebelum aku mengurung Sukmamu disini Jawab pria tua itu dengan wajah yang terlihat marah Tanpa basa-basi lagi Pria tua itu pun lalu menutup rapat pintu rumah dengan kencang Dan membiarkan Ardi berdiri terpaku di depan pintunya Setelah itu Kakak Abdul pun mengampiri Ardi Dan kembali mengetuk pintu rumah sosok dukun itu Tapi Tiba-tiba saja Dukun itu justru melesatkan keris pusaka yang dimilikinya Hingga menembus pintu kayu yang terlihat sangat kokoh itu Keris milik dukun itu pun lalu kembali melesat ke arah sebaliknya Tapi Sebelum keris pusaka itu masuk ke dalam rumah si dukun Kakak Abdul dapat menangkapnya dengan mudah Lalu mematakan keris pusaka tersebut Keluar kau adeng Kita bicarakan baik-baik Ucap kakek Abdul Yang langsung meraih tangan Ardi Dan membawanya menjauh dari depan pintu Apa yang dilakukan kakek Abdul pun sangat tepat Karena ketika pintu itu terbuka Muncul sosok makhluk besar Dengan taring panjang dan lidahnya menculur keluar Ya makhluk itu menyerang kakek Abdul dengan beringas Dan hampir saja melukai Ardi Tapi Gerakan kakek Abdul kini lebih cepat Dari sosok yang berwujud seperti leak itu Lihatlah nak Makhluk itu adalah makhluk terkutuk Yang sudah banyak sekali memakan korban Tapi Jangan sekalipun kau takut Dengan kekuatan makhluk itu Takutlah hanya pada kekuatan Allah Ujar kakek Abdul menjelaskan Sebenarnya aku ingin memperingatimu terlebih dahulu Adeng Untuk menghentikan pekerjaan kotormu itu Tapi sepertinya Kau itu bukan hanya dukun yang mengirimkan santet Dengan perantara makhluk-makhluk gaib peliharaanmu Tapi ternyata kau juga sudah memuja iblis Adeng Ucap kakek Abdul kepada sosok makhluk menyeramkan dengan mata yang terlihat merah menyala Tanpa membalas apa yang tadi telah dikatakan kakek Abdul Sosok lehak dengan ilmu hitam tinggi itu pun langsung menyerang kakek Abdul Kuku-kuku tajam dari sosok makhluk itu mulai mengeluarkan asap hitam Serta gerakannya menjadi lebih cepat dari sebelumnya Kakek Abdul yang sedari tadi hanya menghindari serangan-serangan dari sosok lehak itu Kemudian mengambil kain putih panjang dari balik baju yang ia kenakan Lalu kakek Abdul pun melempar ujung kain putih yang tergulung itu ke arah sosok lehak yang gigi-giginya sangatlah tajam Kain putih milik kakek Abdul pun terlihat memanjang Dan terus mengejar sosok lehak tersebut yang sepertinya tahu jika kain itu akan sangat berbahaya jika sampai menyentuhnya Tapi sejauh apapun sosok lehak itu terbang melesat Kain putih milik kakek Abdul terus mengikutinya Hingga akhirnya sosok itu pun terlilit oleh kain yang berkekuatan gaib sangat tinggi Perlahan sosok menyeramkan itu pun terbungkus oleh kain putih yang hanya dari gulungan kecil Tapi bisa menjadi panjang dengan sendirinya Ampun Ampun Ki Lepaskan aku ujar sosok lehak tadi yang perlahan berubah menjadi kakek dukun yang tadi sudah ditemui Ardi Bertobatlah adeng jawab kakek Abdul dengan tatapan tajam ke arah sosok dukun itu Tapi bukannya menyerah dan bertobat Sosok dukun yang kini sudah terlilit kain putih milik kakek Abdul Malah justru kembali menyerang kakek Abdul dengan mengeluarkan semburan air dari mulutnya Kakek Abdul seperti juga sudah tahu kalau sosok dukun yang dipanggilnya adeng tadi masih akan terus menyerangnya Lalu dengan cepat melesat ke arah atas langsung melemparkan batu kecil yang berwarna merah menyala tepat ke arah kepala sang dukun Dan dengan cepat kepala dukun itu pun hancur serta tubuhnya terbakar dengan nyala api yang sangat besar Tapi lagi-lagi keanehan pun dilihat Ardi Kain putih milik kakek Abdul sama sekali tidak terbakar dan tidak ada noda yang menempel padanya Kau sudah tahu bagaimana caranya menghadapi musuh-musuhmu Mintalah kepada mereka untuk kembali ke jalan yang benar Berikanlah peringatan kepada mereka dan jika mereka menolaknya Maka kau wajib memusnahkannya agar tidak ada lagi orang-orang yang akan tersakiti oleh tindakan makhluk tersebut Ujar kakek Abdul memberikan hujangan kepada Ardi Ayo kita bebaskan teman-temanmu yang sudah lama terkurung di dalam sana Imbu kakek Abdul lagi Kakek Abdul pun lalu mengajak Ardi untuk masuk ke dalam rumah dukun yang bernama adeng itu Dan segera membebaskan semua makhluk gaib yang telah dikurung dan ditaklukkan oleh dukun adeng Kakek Abdul pun lalu menonton semua makhluk yang sudah dibebaskannya termasuk 4 makhluk gaib yang menjadi teman Ardi Untuk mengajak mereka meyakini bahwa Allah Tuhan semesta alam dan Nabi Muhammad adalah rasul lutusan Allah Makhluk-makhluk dari berbagai golongan itu pun lalu berubah menjadi jin muslim setelah mereka mengucapkan dua kalimat syahadat Sekarang kalian kembalilah ke tempat masing-masing Jangan lupa untuk terus beribadah Ujar kakek Abdul kepada sosok makhluk gaib yang jumlahnya sangat banyak itu Ayo nak kita pulang Dan sepertinya teman-temanmu ini ingin kembali ikut bersamamu Imbu kakek Abdul yang langsung disambut senyum bahagia dari Ardi Ardi pun lalu terbangun dari tidurnya Dengan empat sosok teman-teman gaib yang kini ada di kamarnya Ardi pun lalu keluar dari dalam kamar dan langsung melihat kondisi sang ibu Alhamdulillah kondisi ibu Sarofa kini sudah terlihat mulai membaik Setelah kejadian bersama kakek Abdul yang sudah menyelamatkan ibunya Ardi pun kini harus menjalani saat-saat terberat dalam hidupnya ketika tragedi kerusuhan di tahun 1998 terjadi Dan juga banyak memakan korban dari orang-orang yang secara tidak sengaja terjebak di sebuah tempat dan mati penasaran Ardi pun harus mengalami imbas dari kejadian itu Setiap harinya Ardi banyak ditemui oleh sosok-sosok arwah penasaran Yang meminta tolong kepada Ardi untuk disempurnakan Sosok arwah penasaran itu datang secara bersamaan dengan wujud yang sangat mengenaskan Dan karena Ardi belum memiliki energi yang cukup kuat untuk menghadapi hal tersebut Ardi pun jatuh sakit hingga harus dirawat di rumah sakit Menurut Pak Junedi, Ardi sempat mengalami koma selama tiga hari Dan di saat sedang mengalami koma itulah kakek Abdul kembali datang menemui Ardi Dan mengajarkan berbagai ilmu supranatural dan juga memberikan energi kepada Sukma Ardi Agar Ardi mempunyai daya tahan tubuh yang kuat Ketika ia harus menghadapi makhluk-makhluk gaib dengan jumlah yang sangat banyak Ardi pun juga dibawa ke sebuah tempat yang sangat indah, sejuk dan juga terasa sangat damai Di sana kakek Abdul pun memberikan banyak sekali ilmu agama, ilmu-ilmu tentang kehidupan di dunia nyata Dan juga ilmu-ilmu tentang kehidupan di alam gaib Setelah memahami semua yang ia pelajari bersama kakek Abdul Ardi pun lalu terbangun dari komanya dan dengan cepat keadaannya pun berangsur sembuh Kini Ardi pun tidak lagi merasa terganggu dengan suara-suara yang dapat didengarnya dari jarak yang cukup jauh Baik itu suara dari makhluk gaib maupun suara-suara dari manusia biasa Ardi kini mulai dapat mengontrol indera pendengarannya yang semakin tajam Ardi pun juga tidak lagi merasa takut dengan puluhan arwah penasaran yang terus saja berada di dalam rumahnya Dan meminta untuk disempurnakan Karena kini Ardi dapat menutup indera kenamnya kapanpun ia mau dan juga membukanya kapanpun ia inginkan Setelah dapat meredam energi negatif dari sosok-sosok arwah penasaran yang terus meminta untuk disempurnakan Ardi pun lalu meminta sosok-sosok itu pergi dan kembali ke tempatnya masing-masing Ardi mengaku bahwa dirinya tidak sanggup Kalau harus menyempurnakan puluhan bahkan ratusan makhluk yang datang silih berganti menemuinya Dengan segala keterbatasannya sebagai manusia Ardi jelas menolak permintaan-permintaan dari sosok arwah-arwah penasaran tersebut Setelah dapat melewati masa-masa sulitnya menghadapi arwah-arwah penasaran Ardi pun kini kembali dihadapkan dengan kejadian yang laki-laki menimpa ibunya Busarofa kembali jatuh sakit Dan kali ini kondisinya lebih parah Busarofa mengalami penyakit aneh dan mulai mengeluarkan cairan yang berbau busuk dari luka yang ada di kakinya Awalnya Pak Junaidi menganggap bahwa penyakit yang diderita istrinya tersebut adalah penyakit gula atau diabetes Tapi Ardi berpikiran lain karena Ardi merasakan adanya energi jahat yang ada di rumahnya itu Dan hal aneh pun terjadi ketika Ardi sedang tidak berada di rumah Busarofa selalu saja mengeluhkan sakit yang luar biasa ketika Ardi sedang sekolah Dan juga benda-benda yang tertata rapi tiba-tiba berantakan dan berjatuhan dengan sendirinya Ardi yang mengetahui hal itu pun lalu meminta sosok-sosok gaib Yang menjadi teman Ardi sedari kecil untuk mengawasi rumahnya ketika dia sedang tidak berada di rumah Asep, Kurniawan, Maulana, dan juga Irawan pun diminta untuk berada di rumah Ardi Mengawasi sosok mahluk gaib yang datang ketika Ardi tidak berada di rumah Kempat sosok gaib itu pun akhirnya bertemu dengan dua jin yang berilmu tinggi Yang ternyata memang sengaja datang ketika Ardi tidak berada di rumah Asep, Kurniawan, Maulana, dan Irawan pun segera pergi dari rumah Ardi Ketika sosok gaib berkekuatan tinggi itu datang dan langsung membuat ibu Ardi kesakitan Mereka segera menemui Ardi di sekolahnya dan meminta Ardi untuk segera pulang Karena mereka tidak tega melihat ibu Sarofa terus saja mengerang kesakitan Ardi pun lalu meminta izin kepada gurunya untuk dapat segera pulang ke rumahnya Beruntungnya salah satu guru di sekolah Ardi mau mengantarkan Ardi pulang sekaligus ingin membesuk ibunya Di tengah perjalanan pulang itu tanpa ragu Ardi menceritakan apa yang kini sedang menimpa ibunya kepada Pak Tarno Yang menjadi guru olahraga di sekolah Ardi Awalnya Pak Tarno tidak mempercayai apa yang Ardi ceritakan Sampai akhirnya Ardi meminta Pak Tarno untuk menghentikan sepeda motornya Dan saat itu juga Ardi membuka indera mata batin Pak Tarno Alangkah terkejutnya Pak Tarno yang langsung menghentikan motornya di sebuah rumah kosong Yang sudah tidak terurus dan banyak ditumbuhi semak belukar Di situ Pak Tarno melihat penampakan mahluk gaib berwujud kakek tua dan juga seorang anak kecil Sedang duduk di teras rumah yang sudah kotor dan banyak sekali berserakan daun kering Pak Tarno yang kaget pun lalu meminta Ardi untuk menutup kembali mata batinya Dan dia mengaku bahwa kini ia sudah percaya dengan apa yang sudah diceritakan oleh Ardi Jadi begini Pak nanti saya turun di gang 2 biar saya jalan kaki saja dari gang 2 Nah Bapak langsung saja ke rumah saya dan jangan bilang kalau saya sedang jalan pulang Karena saya mau tahu Pak mahluk yang mengganggu ibu saya karena kalau saya di rumah mahluk-mahluk itu gak berani datang Pak Ujar Ardi menjelaskan apa yang dipikirkannya kepada Pak Tarno Sudah ayo naik kita lanjut jalan biar cepat sampai ke rumah kamu Balas Pak Tarno yang langsung menghidupkan kembali sepeda motornya Sampai di gang 2 Ardi pun lalu turun dan memilih berjalan memutar untuk sampai ke rumahnya Sementara Pak Tarno langsung masuk ke dalam gang untuk menuju ke rumah Ardi Ardi yang sudah dekat dengan rumahnya lalu membuka semua indra yang ia miliki Pendengarannya menjadi lebih tajam dan penglihatannya pun kini mulai menampakkan 2 sisi dunia Makhluk-makhluk astral yang melihat Ardi pun langsung menyingkir dengan melesat cepat pergi dari dekat Ardi Sampai di belakang rumahnya Ardi melihat sosok jin tua bertubuh kurus dengan tangan yang panjang melebihi kedua kakinya Serta mata bulat dan dua taring panjang di kedua sudut bibirnya Makhluk satunya lagi bertubuh besar berbadan manusia tapi berkepala hewan yang sekilas mirip dengan sosok babi hutan Di antara dua makhluk yang sedang menyakiti ibunya itu Makhluk yang memiliki kekuatan besar adalah sosok jin tua yang memiliki dua tangan yang sangat panjang Dan sementara yang berkepala hewan hanyalah jin pengawas yang ditugaskan untuk memberitahu jin tua tersebut Jika Ardi sudah mendekat ke rumahnya tapi sayangnya mereka lengah Hingga kini Ardi pun tahu siapa yang sedang mengganggu ibunya Kain putih pemberian kakek Abdul pun segera dikeluarkan oleh Ardi Dia berniat meringkus salah satu dari makhluk gaib tersebut dan akan menanyai siapakah yang telah mengirimnya Kain putih yang wujudnya gaib itu pun langsung dilemparkan ke arah rumahnya Dan tiba-tiba saja kain tersebut seperti terbelah menjadi dua bagian Yang dengan cepat kain itu melesat ke arah jin yang berada di dalam kamar ibu Sarofa Jin tua yang sedang asik menggerogoti bagian kaki dari ibu Sarofa pun tersebut Ketika tiba-tiba mendapati serangan yang dengan cepat melumpukannya lalu mengikat rat Sementara jin berkepala babi hutan yang sempat menghindar pun tidak dapat melarikan diri Setelah ujung kain putih itu melilit kakinya dan langsung membelenggu tubuhnya Sosok jin tua yang kini sudah tidak berdaya karena terlilit kain putih milik kakek Abdul pun hanya terdiam dan terus saja mengerang Sementara jin berkepala hewan hanya terdiam karena kini tubuhnya sudah tidak lagi terlihat Ardi yang sudah tahu kalau sosok gaib yang menyakiti ibunya sudah tertangkap lalu ia pun berlari ke arah rumahnya dengan nafas tersengal Di tempatnya terbaring Bu Sarofa terlihat mulai tenang dengan keringat deras yang masih membasahi tubuhnya Bu, ibu gak apa-apa Bu, ujar Ardi yang kini sudah berada di kamar Alhamdulillah sakit di kaki ibu sudah berangsur menghilang Jawab Bu Sarofa sambil mengusap kakinya yang terdapat luka berair dan juga berbau busuk itu Ardi menatap ke sudut kamar tempat ibunya terbaring Dia melihat sosok jin tua yang terus meronta-ronta mencoba untuk membebaskan diri dari jeratan kain putih yang melilitnya itu Insya Allah, ibu segera sembuh Ardi akan sekuat tenaga mengobati ibu Ujar Ardi yang membuat ibu Sarofa tersenyum sambil mengusap kepala anaknya Iya nak, terima kasih ya Jawab ibunya sambil mengecup kening Ardi Ardi pun lalu keluar dari dalam kamar ibunya Untuk menemui Pak Tarno yang berada di ruang tamu bersama Pak Junaidi dan juga Om Iqbal, adik dari ibu Sarofa Gimana di? Kamu sudah bisa menangkap aluk itu? Ujar Pak Tarno yang merasa penasaran dengan apa yang sudah Ardi lakukan Ardi pun lalu memberikan tanda dengan jari telunjuk ke arah bibirnya Meminta Pak Tarno untuk tidak menanyakan hal-hal di luar nalar itu ketika ada pamannya Alhamdulillah ibu sudah baik Terima kasih ya Pak, sudah mengantar saya pulang Ucap Ardi langsung mengalihkan arah pembicaraan Nanti sore, Om itu mau ngajak orang yang mengerti akan hal-hal gaib ke rumah ini di Ya untuk mengobati ibumu, ujar Om Iqbal memberitahukan Ardi Oh ya Om, terima kasih Jawab Ardi sambil tersenyum kepada Om Iqbal yang langsung berdiri lalu berjalan menuju ke kamar Busarova Besok saja Pak, saya ceritain Sekarang itu ada Om saya, dia tidak percaya kalau saya ini bisa akan hal-hal gaib Om aneh kayak iri gitu sama saya Pak Ucap Ardi berbisik kepada Pak Tarno Oh ya sudah, kapan waktu kamu ceritakan ke bapak ya Sekarang saya pamit dulu Oh ya di, semisalnya besok kamu belum bisa masuk sekolah Kamu izin saja atau nanti bapak sampaikan izin kamu ke bumar nih Balas Pak Tarno yang langsung berpamitan kepada Pak Junaidi dan juga Om Iqbal Setelah itu Ardi pun lalu kembali ke kamar ibunya Untuk memastikan jin tua yang ditangkapnya masih berada di sana Dengan suara parau, jin itu pun meminta untuk dilepaskan Dan ia juga berjanji untuk tidak kembali ke rumah ini Dengan menggunakan sejenis trepati Ardi pun bertanya kepada sosok jin tua tersebut tentang siapa Yang sudah mengirimnya untuk menyakiti ibunya Seseorang yang bernama Kamsi Dia adalah orang yang mengutusku ke tempat ini Bisik jin tua itu sambil menghelah nafas panjang Siapakah namamu? Wahai malu gaib Bisik Ardi dalam artinya menanyakan nama dari sosok jin yang sudah berhasil dia lumpuhkan Dan kenapa kau mau diperintahkan seseorang untuk menyakiti orang lain? Ibu Ardi lagi bertanya kepada sosok jin tua tersebut Namaku Maruta Aku adalah peliharaan orang itu Dia terikat perjanjian dengan kaumku bangsa jin yang ada di hutan di pulau Jawa ini Guruku berpesan kepadaku Untuk memperingati orang-orang atau mahluk gaib yang sudah berbuat jahat Dan mengajaknya kembali ke jalan yang benar Dan tentunya memaafkan kesalahan yang sudah dilakukannya ketika orang atau mahluk itu mau bertobat Ujar Ardi yang membuat sosok mahluk tua itu tertunduk lesu Aku tidak bisa mengikuti apa yang telah kau dan gurumu anut Karena akan membuatku kehilangan tempat Dan pastinya aku akan diburu oleh mahluk sebangsaku Karena sudah dicap sebagai pengkhianat Jawab jin yang bernama Maruta tersebut Terserah kau Maruta Aku hanya memberimu kesempatan untuk hidup lebih baik lagi Sekarang fikirkan baik-baik tawaranku tadi Berjalanlah di jalan orang-orang yang diridui Allah Balas Ardi menasehati jin yang usianya jauh lebih tua darinya Bocah gila Bisa-bisanya kau ceramai aku Aku akan membunuhmu dengan cara yang kejam Ketika nanti aku terbebas pocah Saud Maruta dengan nanda bicara yang terdengar sangat marah Dan tanpa berbicara lagi Ardi segera mengunci rapat ikatan kain putih Yang membungkus sekujur tubuh Maruta Walau belum memusnahkannya Ardi pun kini lebih merasa lega Karena Maruta sudah tidak dapat melakukan apa-apa lagi Di sore harinya Sepuluh ibu Sarofa dari rumah sakit Bersama Pak Junaidi dan juga Ardi Di teras rumahnya kini sudah terlihat Om Iqbal yang duduk bersama seorang temannya Om Iqbal pun lalu memperkenalkan orang yang dibawanya Untuk mengobati Bu Sarofa kepada Pak Junaidi dan juga Ardi Akan tetapi Betapa terkejutnya Ardi dan emosinya pun meluat Ketika mendengar orang yang dibawa Om Iqbal menyebutkan namanya Nama yang sama yang dia dengar dari sosok jin yang bernama Maruta tadi suguh membuat hatinya panas Ardi pun terus beristighfar dan mencoba menahan emosinya ketika mendengar nama orang itu ternyata adalah Kamsi Ardi pun lalu masuk ke dalam kamarnya dan terus beristighfar agar ia dapat mengendalikan dirinya Hati siapa yang tak hancur ketika tahu bahwa orang yang mengirimkan makhluk-makhluk gaib untuk menyakiti ibunya kini ada di dalam rumahnya dan berpura-pura ingin mengobatinya Ardi yang belum menjalankan ibadah sholat asar lalu segera pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan juga melaksanakan kewajibannya Setelah selesai melaksanakan sholat asar Kakek Abdul pun tiba-tiba sudah berada di dalam kamarnya dengan tersenyum ke arah Ardi Assalamualaikum nak Bagaimana kabarmu? Tanya kakek Abdul yang langsung disambut pelukan haru oleh Ardi Waalaikumsalam kek Alhamdulillah Ardi baik-baik saja Ardi kangen sama kakek Jawab Ardi yang langsung menumpahkan air mata kerinduannya kepada sosok kakek yang telah mengajarinya banyak hal itu Ya kakek tahu Apalagi saat ini kau sedang merasa sangat marah karena suatu hal Ingat Apapun yang sudah diperbuat oleh seseorang terhadapmu ataupun keluargamu Kau harus bisa memaafkannya Sebelum menghukumnya kau harus memperingatinya lalu mengajaknya kembali ke jalan yang baik dan benar Serta memaafkan dengan sepenuh hati Dan sekarang buang Buang rasa benci di hatimu Jangan biarkan penyakit hati mengalahkan nuranimu Kau harus sabar dalam menghadapi segala cobaan dan tetap mendirikan sholat walau apapun yang terjadi kepadamu Ujar kakek Abdul yang membuat hati Ardi menjadi lebih tenang Baik Baik kakek Ardi akan selalu ingat nasihat kakek Jawab Ardi sambil tertunduk dan tidak terasa air matanya membasahi kedua pipinya Kalahkan awan nafsu yang akan menuntunmu ke dalam kebencian, dendam dan hal buruk lainnya Terus Teruslah memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah Sekarang kakek pamit dulu dan kakek yakin jika engkau dapat melewati ujian ini Ujar kakek Abdul yang perlahan menghilang dari pandangan Ardi Assalamualaikum Jaga dirimu dan keluargamu Imbu kakek Abdul yang kini hanya terdengar suaranya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jawab Ardi sambil terus menatap ke arah atas pelafon rumahnya Setelah merasa tenang Ardi pun lalu mulai mencari cara untuk membongkar kejahatan yang sudah dilakukan orang yang menjadi teman dari Om Iqbal Sambil mencari cara Ardi pun kini mulai keluar dari dalam kamarnya dan berjalan ke kamar ibunya Di dalam kamar ibunya Ardi pun masih melihat dua sosok jin yang terbungkus rapat oleh kain putih milik kakek Abdul Temannya Om Iqbal sudah mulai mengobati ibu atau belum ya Tanya Ardi kepada sang ibu Belum Ibu mau istirahat dulu ya nak Ibu lelah sekali jawab Bu Sarofa yang tersenyum kepada Ardi Kan kamu sudah mengobati ibu ya nak Ibu-ibu Sarofa yang membuat Ardi kembali tersenyum Insyaallah sebentar lagi kita akan tahu siapa orang yang terus-terusan membuat ibu sakit Jawab Ardi sambil terus memandang sosok jin yang kini sudah tidak berdaya itu Amin Semoga kita dijauhkan dari segala marah bahaya dan juga dari segala macam penyakit ya nak Balas Bu Sarofa kini Ardi mulai mencari cara untuk mengeluarkan sosok jin yang bertubuh besar itu Dan jin tua yang bernama Maruta dari dalam kamar ibunya Akhirnya Ardi pun memanggil keempat sahabatnya untuk meminta mereka menyeret sosok jin yang sudah terbelenggu itu keluar dari kamar ibunya Lewat pintu belakang AC pun datang dan masuk ke dalam rumah Dan sementara Kurniawan, Irawan dan juga Maulana sudah berada di dalam kamar Ardi Kempatnya pun segera melesat ke kamar Bu Sarofa untuk membawa keluar tubuh jin yang sudah terbungkus kain putih sakti milik kakek Abdul Tidak butuh waktu lama Dua sosok jin yang memang menjadi peliharaan teman dari Om Iqbal itu kini pun sudah berada di ruang tamu Perlahan Ardi yang duduk dengan santai di samping Pak Junaidi membuka kain yang membelenggu sosok jin Maruta hingga kini Maruta dapat lagi berbicara Kamsi Tolong aku Kamsi Tolong ujar jin Maruta yang mulai memanggil-manggil nama orang yang ada di sebelah Om Iqbal Orang yang bernama Kamsi itu pun segera mengedarkan pandangannya dan melihat ke sekitar ruangan tempat ia berada Aku disini Kamsi Tolong Ucap Maruta sambil sesekali mengerang kesakitan Cari apa Om? Tanya Ardi sambil tersenyum kepada Kamsi Tidak, tidak apa-apa Saud Kamsi mulai gugup Kamsi yang sudah mulai curiga bahwa Ardi ini memiliki kemampuan khusus pun segera mengambil sebuah benda dari dalam tasnya Hal itu pun mulai memancing kemarahan Ardi Karena Ardi tahu bahwa Kamsi akan mengambil benda pusakanya dan akan menyerang dirinya Ardi pun lalu memberikan kode kepada keempat sahabat gaibnya untuk segera menutup pintu ruang tamu dan menahannya sekuat tenaga Kejadian gancil itu pun sontak membuat Pak Junaidi, Om Iqbal, dan Kamsi terkejut Karena tidak ada sedikit pun angin yang berhembus yang dapat membuat pintu itu tertutup dengan kencang Dan setelah pintu rumahnya tertutup rapat dengan sendirinya Ardi pun mulai membuka mata batin Pak Junaidi dan Om Iqbal Serta langsung mengunci tubuh Kamsi dengan kain putih yang berwujud astral Alangkah terkejutnya Pak Junaidi dan Om Iqbal Ketika mereka melihat sosok jin Maruta dan sosok jin berkepala babi hutan yang ada di dalam ruangan itu Kamsi kini sudah tidak dapat menggerakkan tubuhnya Mulai melihat jin peliharaannya kini terbujur kaku terlilit kain putih yang kini juga sudah melilit tubuhnya Apa-apaan ini? Apa-apaan? Ucap Kamsi yang tidak bisa menggerakkan tubuhnya Sekarang katakan Siapa yang sudah menyuruhmu untuk menyakiti ibu ku? Tanya Ardi yang sudah mulai terbakar emosi Katakan atau aku akan menghancurkan tulang-tulangmu dengan kain ini Ibu Ardi lagi dengan sorot mata tajam Bukan, bukan saya dek Bukan saya yang menyakiti ibumu Sumpah bukan saya Ujar Kamsi yang kini mulai merasakan sakit di sekujur tubuhnya Katakan sekarang Atau tubuhmu hancur Ucap Ardi yang kini amarannya sudah tidak terbendung lagi Cukup, cukup Ardi hentikan Kamu apakan teman om itu Serga om Iqbal yang merasa marah karena temannya kini sedang mengerang kesakitan Om Orang ini adalah dukun yang menyuruh dua jin peliharannya untuk menyakiti ibu Apa om gak sadar? Balas Ardi yang makin membuat Kamsi kesakitan Bukan, bukan dia Ardi Dia itu om bawa kesini untuk mengobati ibu Ujar om Iqbal dengan yakin Bohong, bohong Kau yang meminta tolong kepada Kamsi untuk membuat saudaramu itu sakit Ujar jin Maruta yang sontak membuat Ardi dan Pak Junaidi terkejut Tanpa berfikir panjang lagi Ardi pun melakukan hal yang sama terhadap om Iqbal Ya, Ardi ingin mengetahui apa yang sebenarnya menimpa ibunya itu Tubuh om Iqbal pun tiba-tiba kaku dan tidak dapat digerakkan Walau dengan sekuat tenaga merontak tetap saja om Iqbal tidak dapat menggerakkan tubuhnya Aku beri satu kesempatan lagi kepada kalian semua Untuk mengatakan yang sebenarnya Sebelum aku menghancurkan tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kalian Ancam Ardi dengan sorot mata yang sangat tajam Ya, ya dek sabar dek sabar Sabar Aku akan mengatakan yang sebenarnya Jawab Kamsi dengan cepat Karena dia tidak ingin merasakan sakit Seperti terhimpit batu besar dari berbagai arah Iqbal Iqbal yang memintaku untuk menyakiti ibumu Karena dia merasa iri dengan apa yang sudah didapat oleh keluargamu Ibu Kamsi yang membuat Ardi dan juga Pak Junaidi terbelalak Sekarang tolong, tolong lepaskan saya Saya, saya sudah berkata jujur Ujar Kamsi terbata memohon kepada Ardi Benar Benar om yang meminta Kamsi untuk mengirimkan santet pada ibu Tanya Ardi dengan wajah tertunduk Iya benar Maafkan om di Maafkan saya bang Jawab om Iqbal yang sepertinya sedang merasakan sakit Insya Allah Insya Allah kami akan memaafkan om Iqbal Jawab Ardi sambil mengendurkan serangannya kepada om Iqbal Pak Junaidi yang bingung harus berbuat apa Langsung memeluk tubuh Ardi Pak Junaidi merasa bangga dengan apa yang sudah dilakukan Ardi hari ini Dengan lapang dada Ardi mau memaafkan om Iqbal yang dengan jujur sudah mengakui perbuatannya Bertobatlah om Jangan sampai kalian mati dalam keadaan mengingkari Tuhan kalian Ujar Ardi menatap Kamsi dan juga om Iqbal secara bergantian Om Iqbal tahu kan Apa yang harus om Iqbal lakukan sekarang Ibu Ardi lagi Om Iqbal yang kini sudah dapat menggerakkan tubuhnya pun Segera berlari menuju kamar Busarova yang langsung diikuti oleh Pak Junaidi Om Iqbal lalu bersimpuh meminta maaf kepada kakak perempuannya itu Karena ia sudah beberapa kali menyakiti Busarova dan hampir membunuhnya dengan media santet Sementara itu Kamsi yang masih duduk terdiam dengan tubuh yang kaku pun mulai menceritakan semua yang sudah dilakukannya Dan semua itu adalah atas permintaan om Iqbal karena rasa iri melihat keluarga Pak Junaidi hidup berkecukupan Dan juga memiliki usaha yang berkembang pesat Om Kamsi sudah menyadari semua kesalahan yang om lakukan Tanya Ardi kepada Kamsi Iya saya salah maafkan maafkan saya jauh Kamsi dengan tubuh gementar Saya sudah memaafkan om Kamsi Tapi apakah om Kamsi tidak ingin meminta maaf kepada Tuhan sang pencipta alam semesta ini om Tanya Ardi yang membuat Kamsi tertunduk malu Iya deh iya saya akan bertaubat dan akan meninggalkan pekerjaan saya Yang sekarang saya juga mau melepas semua yang hitam yang saya miliki Jawab Kamsi dengan wajah yang masih tertunduk Alhamdulillah Sekarang om Kamsi pulang Nanti akan ada seseorang yang menemui om Kamsi dan membantu om Kamsi ke jalan yang lebih baik lagi Tinggalkan semua benda pusaka om Kamsi yang ada di tas hitam itu Biar nanti saya yang mengurusnya Ujar Ardi yang langsung melepaskan kain yang melili tubuh Kamsi Dengan menghelah nafas panjang perlahan Kamsi pun mulai bisa menggerakkan tubuhnya dan setelah itu dia pun lalu meminta izin kepada Ardi untuk melihat kondisi Bu Sarofa di dalam kamar Sambil memberikan ramuan untuk obat luka di kaki Bu Sarofa Ardi pun mengizinkan Kamsi masuk ke dalam kamar menyusul Om Iqbal dan juga Pak Junedi Atas izin dari Pak Junedi Kamsi pun lalu mengoleskan obat yang bentuknya seperti salep ke bagian kaki Bu Sarofa yang mengalami luka berair hingga berbau busuk itu Sementara Ardi akhirnya harus memusnahkan jin peliharaan Kamsi Karena menolak dan juga mengolok-ngolok Ardi ketika Ardi memberikan penjelasan kedua makhluk gaib itu Setelah memberikan obat kepada Bu Sarofa Kamsi pun lalu berpamitan kepada Pak Junedi, Ardi dan juga Om Iqbal Dia berjanji akan memperbaiki diri dan berharap seseorang yang dimaksud oleh Ardi benar-benar datang menemuinya Dan membawanya ke jalan yang lebih baik lagi Ardi, Pak Junedi dan Bu Sarofa kini sudah memaafkan Om Iqbal dengan setuluh sati Dan meminta Om Iqbal untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama Dan Pak Junedi serta Bu Sarofa berpesan Jika memang Om Iqbal membutuhkan sesuatu agar terbuka dan berterus terang saja Karena pada dasarnya kita tidak mengetahui apa yang diinginkan seseorang Jika orang tersebut tidak berterus terang kepada kita Hari-hari pun berjalan dengan normal kembali Bu Sarofa kini sudah mulai bisa menerima pesanan kue Dan juga kini dibantu oleh istri dari Om Iqbal Bu Sarofa juga mengajarkan cara membuat kue kepada adik iparnya itu Supaya suatu saat dia juga bisa mulai membuka usahanya sendiri Pak Junedi juga masih bekerja di sebuah proyek yang didapat di daerah Bekasi Beliau pun juga mulai mengajak Om Iqbal untuk ikut bekerja Dan Ardi kembali menjalani aktivitas seperti biasanya Dan dia pun lalu menceritakan apa yang dialaminya kepada Pak Tarno Pak Tarno pun sangat antusias mendengarkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut Ardi Dan setelah itu Pak Tarno pun lalu mengajak Ardi ke sebuah ruangan yang sudah lama tidak terpakai Ruangan itu dulunya adalah sebuah ruangan kesenian Tapi karena ada kejadian yang membuat salah satu siswa meninggal dunia Lalu tempat itu pun ditutup Dan kini hanya dijadikan tempat untuk menyimpan barang-barang yang tidak terpakai Sekolah kita itu butuh ruangan untuk mata pelajaran kesenian dan eskul Tapi ruangan ini tidak boleh dipakai Semenjak siswi yang bernama Hayati itu meninggal di ruangan ini Karena kesurupan oleh makhluk penghuni tempat ini Jadi maksud saya tolong kamu cari tahu dan cari cara Agar ruangan ini bisa digunakan kembali dengan aman dan nyaman Ujar Pak Tarno menjelaskan kepada Ardi Insya Allah Pak Sesepatnya saya akan cari tahu siapa sosok yang mendiami tempat ini Jawab Ardi yang dengan segera mengajak Pak Tarno untuk keluar dari ruangan itu Sepertinya Ardi memang juga sudah merasakan Adanya makhluk gaib dengan kekuatan besar yang menghuni tempat itu Selesai Wow luar biasa Kisah yang luar biasa dari penulis yang luar biasa juga Terima kasih om ganteng ya Kisahnya sungguh luar biasa Dan nanti teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar Jadi buat yang suka dengan tokoh Ardi ini Nanti mungkin kita bisa terus Karena banyak sekali nih kisahnya tentang tokoh Ardi ini Buat teman-teman yang suka nanti kedepannya kita bisa akan up lagi kisah-kisah dari Ardi Ya sedikit kita coba kulik ya dari kisah barusan yaitu tentang sosok Ardi Jadi mungkin ya ada teman-teman Masa sih kayak gitu Masa sih bisa begitu Jadi itu dari sudut pandang si Ardi ini kan Dari sudut pandang gaib ya Jadi memang kembali untuk masalah gaib kita kembalikan ke teman-teman pendengar Percaya atau tidak Tapi memang seperti itu Ada dunia lain selain dunia kita Dan kita ini hidup pendampingan Dan yang pasti satu hal sih Ya terlepas dari apapun itu Tapi Ardi menurut saya pribadi Bagus banget karena dia Menggunakan kemampuannya untuk membantu orang lain Tapi terlepas dari Ya mungkin Saya kembalikan lagi kepada teman-teman pendengar ya Dan semoga teman-teman semua terhibur dari kisah yang barusan kami bawakan Terutama para penikmat, para pecinta horror Dan lebih khususnya kepada para subscriber dari ilo ekstrim Silahkan buat teman-teman bisa ditulis tuh komentarnya Apakah nanti kita ke depannya akan up lagi tentang tokoh Ardi ya Karena setelah masuk ke fase dewasa nih Lebih keren lagi dia kemampuannya Dengan kakek Abdul sebagai pendampingnya Ya itu aja silahkan bisa tulis di kolom komentar Ataupun hanya sekedar saling menyapa Insya Allah kami akan membalasnya satu per satu Dan buat yang suka dengan videonya Bisa di klik tombol like-nya, tombol jempolnya Dan bisa juga di share ya link videonya Ke teman-teman yang ke saudara-saudaranya Agar yang lain juga bisa ikut terhibur Dan sekali lagi Buat yang belum subscribe Yuk di klik tombol merah subscribe ya Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi Dari konten-konten yang akan kami upload setiap harinya Untuk ilo ekstrim Setiap jam 1 siang Dan di jam 7 malam ya kita ada Ekstrim movie Lalu terakhir di jam 10 malam ada ilo bercerita Oh iya buat teman-teman yang mungkin punya kisah horror misteri ya Yang berdasarkan kisah nyata Yang dari pengalaman pribadi Yang mungkin mau dibawakan dalam channel ilo ekstrim Ilo bercerita maupun ekstrim movie Bisa dikirimkan dalam bentuk tulisan Maupun dalam voice note Lekaman suara bebas Senyamannya teman-teman aja Jadi kirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini nih 0878 4509 4752 Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah kami Ucapkan terima kasih Dan yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan Harap bersabar ya Karena kami masih harus melewati proses penggarapan Ya agar lebih layak nanti untuk didengar sama teman-teman semua Di akhir kata Saya mengucapkan permohonan maaf Apabila ada kesalahan dalam berkata-kata Apabila mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya Karena saya yang hanyalah manusia biasa Tempatnya salah dan dosa Dan sampai jumpa lagi Konten-konten kami selanjutnya Yang pasti tidak kalah serunya Yang pasti tidak kalah horornya Yang masih bersama Saya ilo Di ilo ekstrim Salam sehat sukses selalu untuk kita semua Amin Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh